Sementara itu keluarga Jacob Blake kecewa atas keputusan Jaksa Wilayah Kenosa yang membebaskan polisi kulit putih yang menembak mati salah satu anggota keluarganya itu. Blake, pria kulit hitam Afrika Amerika, tewas setelah ditembak oleh polisi kulit putih Rusten Seskay. Bahkan kematian Blake memicu protes jalanan atas ketegangan rasial di Amerika Serikat. Jaksa Wilayah Kenosa, Michael Gravely, beralasan petugas polisi Rusten Seskay bertindak untuk membeladiri saat menembak Blake tujuh kali dari jarak dekat. Ia mengatakan Blake dipersenjatai dengan pisau dan menolak penangkapan menahan beberapa tembakan Taser. Blake yang ditembak di hadapan tiga anak laki-laki lumpuh dari pinggang ke bawah. Keputusan untuk tidak menuntut Seskay dan dua petugas lainnya di tempat kejadian dapat pemicu lebih banyak demonstrasi yang sering terjadi di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah polisi dibebaskan dari pelanggaran dalam penembakan terhadap orang Afrika Amerika. Dari Wisconsin, Amerika Serikat, Kontributor Santara TV melaporkan.